Selamat pagi, saya Rahadian akan mempresentasikan projek dari kami yang berjudul Manibular Reconstruction Using Free Fibular Flap Association of Manibular Defects and Characteristics with Functional Outcomes Sebagai background, jadi reconstruksi manibular ini merupakan langkah yang penting dalam merestore fungsi dan estetik pada pasien-pasien yang menjalani mandibular resection Saat ini tidak ada studi yang membahas bagaimana fungsi dari manibular reconstruction yang menjalani free filler rate di Indonesia Kalau kita dapat mengetahui predictor fractures-nya, maka kita dapat menentukan prognosis dari pasiennya Fokusnya yaitu melalui asosiasi dari clinical characteristics dan dari mandibular defect-nya tersendiri yang di asosiasikan dengan swallowing function, speaking function, eating function, dan kualitas of life Semua yang menjalani prosedur free filler of life Untuk method-nya, pasien dari tahun 2016 yang menjalani reconstruksi manibular dengan Flap Fibular Bebas Pasca Manibul Ektomi Kemudian untuk data collection, kita menggunakan kriteria inklusi Pasien-pasien-pasien Manibul Ektomi dengan defeng kelas 1, 2, 3 dari Brown Yang dilakukan reconstruksi manibular dengan Flap Fibular Bebas Dapat berpartisipasi dalam melancarkan via telepon Dan Flapnya sukses, yaitu Flap yang hidup lebih dari 50% Dengan kriteria eksklusi tertampang Beginilah Brown classification yang kita gunakan yaitu kelas 1, 2, 3 Bukan kelas 1C, 2C, karena melibatkan kondol Kita tidak memasukkan pasien-pasien dengan keterlibatan kondol Untuk outcome evaluation-nya, kita menggunakan questionnaire yang sudah divalidasi oleh rekan-rekan dari THT Yaitu ERTC QLQ HN35 yang diadaptasi dalam bahasa Indonesia Yang menggunakan 7 skala gejala dan 6 questionnaire tunggal Ini adalah contoh dari questionnaire ERTC QLQ-nya Contoh-contoh pertanyaannya Untuk statisi kita akan menggunakan analis bivariate Untuk melihat asosiasinya Kemudian untuk results and discussions Resultnya, jadi kita mendapatkan 63 pasien selama 5 tahun Namun dieksklusi sebanyak 37 karena tidak masuk kriteria Brown 1, 2, 3 Kemudian dieksklusi lagi 12 pasien karena tidak bisa ditelepon Tidak dapat dihubungi Akhirnya kita menggunakan 14 subjek Untuk clinical characteristics Restrict yang paling banyak kita jenoperasi dengan pada onkologi Kemudian etiologinya benign tumor Dan manipular defect kelas Brown-nya yang paling banyak yaitu kelas 3 Dan untuk chronic renal selanjutnya Untuk komplikasi yang paling banyak yaitu dehiscence Namun 71% tidak ada komplikasi Ini adalah min atau median dari defect lens-nya yang kita ketahui yaitu 10,4 plus minus Kemudian untuk mandibular safety minutes-nya kurang lebih 3 plus minus Dan untuk perawatan di ruang rawat RSCM yaitu 8,2 hari untuk min mediannya Dan untuk bone segment-nya yang digunakan kurang lebih 3 bone segment Ini adalah contoh beberapa kasus 44 tahun dengan right dentigerus mandibular cyst Yang dilakukan segmen lemadibulectomy Dan mendapatkan kelas 1 mandibular defect dari Brown Dilakukan reksursi dengan free fibular flap Kemudian ini kasus kedua Dengan kelas 3 mandibular defect Brown Direksursi dengan free fibular flap Hasil dari function-nya 0 itu baik 100 paling tinggi tidak baik Bahwa untuk swelling function mediannya itu 0 Plus minus Picking function-nya 0 Feeding function-nya 0 Dan quality of life-nya 9,2 Itu cukup rendah dibandingkan nilai maksimumnya 100 Yang 100 berarti jelas Kemudian untuk asosiasinya Didapatkan asosiasi dari defect length Dengan swelling function Dan juga speaking function Serta quality of life Dapatkan juga asosiasi antara defect extension Yaitu intraoral maupun extraoral Dengan swelling function Sebagai conclusion Ditemukan asosiasi yang cukup signifikan Antara clinical characteristics dan function Pada pasien-pasien yang menjalani Postmanibulectomy Reconstruction dengan free fibular flap Dalam bentuk Lebih panjang dari defect-nya Maka lebih besar juga Gangguan yang dialami Terutama pada swelling function Dengan p-value 0,032 Speaking function dengan p-value 0,020 Dan quality of life dengan p-value 0,032 Keberadaan intraoral dan extraoral defect Extensinya dari mandibular defect tersebut Juga menyebabkan gangguan dari swelling function Dan p-value 0,035 Tidak ada asosiasi yang signifikan Antara panjang defects Dengan feeding function Tidak ada asosiasi signifikan Antara ekstensi dari defects Dengan speaking function Feeding function Dan quality of life Namun Ada clinical characteristics Seperti grade Kemudian subunit Dan juga jumlah segmen Tidak ada asosiasi yang cukup signifikan 79% dari pasien kami Yang menjalani prosedur ini Mendapatkan fungsi yang baik Diswallowing, speaking, dan quality of life Ini merupakan sebuah studi pertama Dari Indonesia Dengan populasi yang paling banyak Untuk futursaji Dapat digunakan juga Klasifikasi yang lebih luas Seperti yang mengalibatkan kondal Kemudian juga dapat Melakukan studi multi-center Sehingga dapatkan power yang lebih besar Baik, sekian persediaan dari saya Saya ucapkan terima kasih